Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pohon kedondong ini di dalam pot kawan jadi untuk mengingatkan kembali agar sehat semuanya jika saat-saat musim seperti ini biasa kedondong itu akan mengalami fase-fase kerontokan daun nah ini bagus untuk mengingatkan kembali maksud dari daun yang kerontok kebukawan akhirnya daunnya itu akan habis tinggal buah-buahnya saja akhirnya menjadi pohon yang jelek dan selalu bangkus seringkan cara mengatasi itu bisa kita lakukan pruning agar seimbang tekstur dari tanaman kedondong ini dan media tempatnya dipotong tapi yang tidak kalah penting daripada itu semua kawan kita harus mempersubur perakaran yaitu dengan kita siram lumut air atau kita pupuk kompos kompos hijau daun nah ini saya rasa adalah sangat langkah yang sangat penting sahabatku kita lihat buahnya kawan walaupun satu pohon sangat lebat sekali kawan nah kondisi di dalam pot seperti ini adalah langkah-langkah untuk menambah pupuk hijau daun itu sangat penting sebab apa kawan di saat musim penghujan penghujan seperti ini kawan tentu nutrisi-nutrisi yang terlalu banyak diterpau oleh air hujan akhirnya akan lari keluar nah ini penting agar media tanam tanah itu tetap subur dan kita tidak pernah mengganti media tanamnya walaupun di dalam pot agar tanam ini tetap tetap stabil karena tempatnya kawan yang sangat terbatas seperti ini kita bisa mengurangi nah kita tengok seperti ini jadi medianya bisa kita kurangi kita isi dengan kompos hijau daun ini sangat penting kawan sebab dengan fase-fase seperti ini daun kedondong itu akan rontok tentu langkah pertama itu menyuburkan perakaran dulu dengan cara seperti ini yaitu kalau media tanam kita gemburkan cara mengemburkannya itu dengan kita memupuk kompos-kompos hijau daun agar sahabatku semuanya punya tanaman kedondong tetap lebat buahnya walaupun di dalam pot nah seperti ini kawan karena ini teknik rawatan vegetatif kawan jadi kita bisa merubahnya seperti ini kita angkat sedikit ke atas nah seperti ini kawan kita angkat sedikit ke atas seperti ini selamat menikmati kalau medianya terlalu sempit kita bisa lakukan pengurangan media tanam-tanahnya untuk kita isi kompos hijau daun akhirnya kondisinya akan seperti ini nah ini kompos-kompos hijau daun kawan telah kita siapkan nah ini sangat penting untuk tanaman kedondong kedepannya kita isi saja kawan apalagi kalau kompos hijau daun itu berasal dari tumbuhan lunak seperti ini ini sampai rata kawan kita buat keliling ini sangat penting sebab kita akan tahu perputaran vaso-vaso tanaman kedondong dalam pot ini agar tetap seimbang di dalam pot baik akar batang daun ataupun pembuahnya sebelum fase kerontokan kita persiapkan seperti ini dulu agar tanamnya gembur aktivitas biologi tanah disini sangat aktif membuat tanamannya tetap stabil kemudian kawan kita rapikan jadi ini kita rapikan setelah kita rapikan media tanah yang telah bongkar kita kembalikan lagi kawan kita kembalikan seperti ini seperti ini akhirnya akan rapi seperti ini dan kita bisa menyiram air selamat menikmati kita bisa menyiram air secukupnya secukupnya kawan walaupun musim penghujan kawan kita harus cek media tanam kedondong ini kering atau tidak jadi kita menyiram air bisa satu kali dua kali atau tiga kali tanaman kedondong ini untuk fase rontok daun itu kalau sudah seperti ini jadi kalau pembuahan-pembuahnya itu sudah menuju penuaan itu akan mengalami fase rontok daun pertama kali yang kita lakukan itu sebaiknya kita lebih menyuburkan media tanam agar perakarannya semakin subur jadi kita jagai perakarannya dulu kawan agar semakin subur nah langkah-langkah selanjutnya karena perputaran perawatan itu memutar untuk membuat tanaman kedondong ini stabil sesuaikan dengan media tempat tentu akhirnya kalau pembuahnya sudah tua kita lakukan pruning agar tekstur tanaman kedondong ini sesuai dengan media tempatnya di pot yang tidak terlalu besar seperti ini agar tanaman kita bertahun-tahun selalu dalam fase pertumbuhan baik pertumbuhan batang daun ataupun pertumbuhan buahnya itu selalu stabil semoga sereng bagus ini bermanfaat kawan kita selalu semangat untuk bertanam walaupun di lahan pot semoga bermanfaat akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati